Intro Halo, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Pemirsa Program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru Dimanapun berada Sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini Kita datang pada Tuhan mohon penyertaannya dalam doa Bapak Surgawi, terima kasih Untuk kesempatan yang Tuhan masih percayakan kepada kami Untuk membaca Alkitab bersama Kami mohon Tuhan kiranya menerangi hati dan pikiran kami Untuk dapat mengerti, memahami, serta melakukannya dalam kehidupan kami Tema bacaan Alkitab adalah jalan mana yang mereka tempuh Firman Tuhan diambil dari Yudas pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 25 Yang berbunyi demikian Salam dari Yudas, hamba Yesus Kristus, dan saudara Jakobus Kepada mereka yang terpanggil, yang dikasih dalam Allah Bapak Dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus Rahmat, damai, sejahtera, dan kasih kiranya melimpai kamu Saudara-saudaraku yang kekasih Sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis pada kamu Tentang keselamatan kita bersama Aku berasa terdorong untuk menulis ini pada kamu Dan menasihati kamu Supaya kamu tetap berjuang Untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada Orang-orang kudus Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk Menyusup di tengah-tengah kamu Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum Mereka adalah orang-orang yang fasik Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah Kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa Dan Tuhan kita Yesus Kristus Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu Dan tidak meragukannya lagi Aku ingin mengingatkan kamu Bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir Namun sekali lagi Membinasakan mereka yang tidak percaya Dan bahwa ia menahan malekat-malekat yang tidak taat Pada batas-batas kekuasaan mereka Tetapi yang meninggalkan tempat ketiaman mereka Dengan belengku abadi di dalam dunia kegelaman Sampai penghakiman pada hari besar Sama seperti Sodom dan Gomorrah Dan kota-kota sekitarnya Dan dengan cara yang sama melakukannya percabulan Dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar Telah menanggung siksaan api kekal Sebagai peringatan kepada semua orang Namun demikian Orang-orang yang bermimpi-mimpian Ini juga mencemarkan tubuh mereka Dan menghina kekuasaan Allah Serta menghujat semua yang mulia di surga Tetapi penghulu malekat Mikhail ketika dalam suatu perselisian Bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa Tidak berani menghakimi iblis itu Dengan kata-kata hujatan Tetapi berkata Kiranya Tuhan menghardik engkau Akan tetapi Mereka menghujat segala sesuatu Yang tidak mereka ketahui Dan justru apa yang mereka ketahui Dengan nalurinya Seperti binatang yang tidak berakal Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka Celakalah mereka Karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh kain Dan karena mereka Oleh sebab upah Mencepurkan diri ke dalam kesesatan biliam Dan mereka binasa Karena kedurhakaan seperti korah Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu Dimana mereka tidak malu-malut melalah Dan hanya mementingkan dirinya sendiri Mereka bagikan awan yang tak berair Yang berlalu ditiup angin Mereka bagikan pohon-pohon yang dalam musim kukur Tidak menghajirkan buah Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya Dan yang mati sama sekali Mereka bagikan ombak laut yang ganas Yang membuhikan keaiban mereka sendiri Mereka bagikan binatang-binatang yang baginya Telah tersedia tempat di dunia kekelaman Untuk selama-lamanya Juga tentang mereka henok keturunan ketujuh dari Adam Telah bernubuat katanya Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya Tidak menghakimi semua orang Dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan Dan karena semua kata-kata nista Yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik Itu terhadap Tuhan Mereka itu orang-orang yang menggerudu Dan mengeluh tentang nasibnya Hidup menuruti hawa nafsunya Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan Yang bukan-bukan yang mereka menjilat orang Untuk mendapatkan keuntungan Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih Ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu Oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu Menjelang akhir jaman Akan tampil pengecek-pengecek Yang akan hidup menuruti hawa nafsu ke fasikan mereka Mereka adalah pemecah belah Yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini Dan yang hidup tanpa roh kudus Akan tetapi Kamu saudara-saudaraku yang kekasih Bangunlah dirimu sendiri Di atas dasar imanmu yang paling suci Dan berdo'alah dalam roh kudus Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Untuk hidupnya kekal Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka Yang ragu-ragu Selamatkanlah mereka Dengan jalan merampas mereka dari api Tetapi tunjukkanlah belas kasihan Yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga Dan bencilah pakaian mereka Yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa Benuduk Bagi dia yang berkuasa Menjaga supaya jangan kamu tersandung Dan yang membawa kamu dengan tak bernoda Dan penuh kegembiraan dihadapan kemuliaannya Allah yang Esa Juru selamat kita Oleh Yesus Kristus Tuhan kita Bagi dia adalah kemuliaan Kebesaran Kekuatan Dan kuasa sebelum segala abad Dan sekarang Dan sampai selama-lamanya Amin Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Salam jumpa kembali seluruh saudara Di Mari Membaca Alkitab Kita mulai hampir mendekati Ujung perjalanan kita Bahkan beberapa hari lagi Kita akan merayakan Natal Kiranya sukacita Damai sejahtera dari Tuhan Senantiasa kita rasakan Saudara yang dikasih Tuhan Ada pertandingan lari lintas kota Di negara bagian Arizona Ada 28 pelari Yang berdesakan mengikuti Perlombaan lintas kota Yang melelahkan itu Langkah mereka cepat Kompetisinya ketat Para pelari Berdesakan mencari celah Untuk dapat bebas berlari Kemudian ada seorang pelari Yang terpencar dari kerumunan Ia berlari Mengikuti persimpangan Yang ke kiri Dan segera menyadari Bahwa ia berlari sendirian Ia tahu Bahwa ia telah mengambil Tikungan yang benar Tidak ada kesalahan tanda Tetapi seluruh kelompok pelari Di depannya Tidak melihat tikungan itu Ia berteriak kepada temannya Bahwa mereka telah salah jalan Tetapi mereka justru Mencelah dan Mentertawakannya Hanya tiga pelari lain Yang menyadari Kesalahan mereka Dan berbalik Arah Kenyataannya Mereka bijaksana Karena mau Berbalik arah Dari semua peserta lomba Hanya empat pelari Yang menempuh Jalan yang benar Dan mengakhiri Lomba Dengan benar Saudara yang diberkati Tuhan Yudas telah memperingatkan Bahwa pada hari-hari Akhir Akan ada orang Yang mencemoh Tuhan Orang-orang Yang sombong ini Dalam kesombongan mereka Akan merasa yakin Bahwa mereka Mengejar jalan yang benar Tetapi sebenarnya Mereka dipimpin Oleh keinginan mereka sendiri Dan mereka berlari Menuju Kehancuran mereka sendiri Bagi kita yang memilih Jalan lain Akan ada ejekan Akan ada celaan Dan kadangkala Kita sendirian Karena berlari Di luar kelompok Bahkan usaha Yang tulus Untuk memberi salam Kepada teman Yang berada di jalur Yang salah Akan diterima Dengan sinis Dan tertawaan Tetapi Yudas berkata Kepada kita Untuk tetap Tetap dalam Kasih Allah Yang benar Tetap dalam Perlombaan Yang diwajibkan Bagi kita Dalam kasus kita Mungkin kita sedang Berada di lingkungan Dimana hanya kita Sendiri Sebagai orang Kristen Dan saat Dimana Nama Allah Terdengar Diucapkan Adalah ketika Orang sedang Bersumpah Serapah Atau ketika Sedang bersin Mungkin kita Mempunyai teman Di lingkungan itu Yang menganggap Kita agak aneh Karena terlalu Rohani Sok rohani Bahkan mungkin Ada atasan kita Yang juga Mencemooh kita Tetapi ketika Kita mulai Bertanya-tanya Apakah kita harus Berbalik Dan mengikuti mereka Bacalah kembali Kata-kata dari Yudas Peliharalah dirimu Demikian Dalam Kasih Allah Sambil Menantikan Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Untuk hidup Yang kekal Yudas Pasal 1 Ayat 21 Dan ingatlah Cerita di atas Mengenai Perlombaan Lari Diberkatilah mereka Yang mau mengambil Jalan lain Jalan yang benar Karena mereka akan Melihat Garis akhir Perlombaan Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Tolonglah kami Supaya kami Peka Cermat Peduli Dan penuh hikmat Jalan mana Yang seharusnya Kami tempuh Supaya kami Tidak salah jalan Supaya kami Tidak salah jalur Ketika kami Mendapati Diri kami Bersalah Kiranya kami Tidak berkeras hati Namun kami Dengan Sungguh hati Berbalik Mengikuti Jalan yang benar Dan kami Terus Melanjutkan Perjalanan Dan perlombaan Iman kami Tuhan tolong kami Hari ini Jika lo ada yang salah Tuhan betulkan Jika lo kami Keras hati Tuhan yang lembutkan Dan jika lo kami Membutuhkan Tuhan Engkau yang terus Pegang kami Dengan tanganmu Yang membawa kemenangan Berkati kami Semua hari ini Tuhan Supaya kami Mersiapkan diri Dengan baik Merayakan Natal Kelahiran Tuhan Dan menantikan Kedatangan Tuhan Yang kedua Dengan sekenap hati kami Terima kasih Tuhan Kami serahkan hari ini Bersyukur Untuk segala hal Yang Tuhan Sudah berikan Di hari ini Dan kami percaya Bahwa segala yang baik Tuhan selalu anugerahkan Bagi kami semua Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Surat-surat Indikasi Tuhan Kiranya kita pastikan Bahwa kita di jalur yang benar Kita hidup dalam ketetapan Allah Dan ketika kita tahu salah Kita mau berbalik Untuk menuju Jalan yang ditetapkan Tuhan Selamat beristirahat Selamat menikmati hari ini Dan selamat Untuk terus percaya Bahwa Tuhan Mengasihi kita semua Tuhan Yesus Memberkati kita Terima kasih Terima kasih